Intro Sebagai sebab parti yang sudah berusia 66 tahun UMNO telah memperlihatkan pelbagai kejayaan dan pencapaian Pencapaian dalam membina Pembinaan negara dan juga kehidupan rakyat Jadi sebagai sebab parti yang telah menjadi tulang belakang Pemerintahan negara ini selama sejak kita merdeka Setelah 55 tahun Yang lalu UMNO telah menguktikan kejayaan-kejayaan besar Dari segi merubah sikap dan juga kehidupan Dan juga landscape politik negara Dari pada sebuah negara miskin Kepada sebuah negara yang membangun dan maju Jadi adalah menjadi harapan rakyat Dan juga ahli-ahli parti untuk melihat UMNO terus dominan Menjadi parti yang dominan Di dalam pentadbiran dan pemintaan negara Namun begitu sebagaimana yang kita dah maklum Mana-mana parti politik di seluruh dunia Juga menghadapi pelbagai cabaran Apatah lagi dengan dalam kita menghadapi Era globalisasi ini Pelbagai cabaran datang melanda kita Dan kerana itu UMNO harus bersedia Dan dalam kontek inilah yang Ahmad Muhammad Presiden parti dan juga Perdana Menteri Telah melakukan pelbagai transformasi Termasuk transformasi politik Dengan berusaha memperkemaskinikan Bukan saja pentadbiran dan juga Tapi juga pendekatan-pendekatan Dari segi peranan dan juga tanggungjawab parti Untuk membolehkan rakyat memahami Peranan UMNO seterusnya Jadi tema yang diutarakan pada tahun ini UMNO sebagai pembela rakyat Adalah berdepatan sekali Kerana kejayaan-kejayaan yang telah dibuktikan Selama 66 tahun Parti ini tertubuh Daripada sebuah negara yang tidak merdeka Melalui perjuangan UMNO UMNO negara telah mencapai kemerdekaan Kemudian mengisi kemerdekaan dengan pembangunan Yang pelbagai dan bukan saja pembangunan ekonomi Pembangunan sosial Dan juga kehidupan rakyat Jadi adalah menjadi harapan Saya sebagai secara usaha agung barak Dan yang telah lama berkecimpung Di dalam perjuangan parti Untuk melihat kesenamuan Bukan saja dari segi pentadbirannya juga Tapi untuk pengupahan parti Kepada generasi muda khasnya Saya berharap mereka akan terus menghayati Semangat perjuangan yang telah diutarakan oleh Pejuang-pejuang masa lalu Sebagai asas untuk melunjakan Kekuatan parti pada masa depan Parti terus relevan Saya juga mengambil kesempatan ini Untuk mengucapkan selamat Menyambut ulang tahun Hari lahir UMNO yang ke-66 Bapati Keramat Yang telah memberi kita Hasil perjuangannya Satu keselesaan hidup Yang kita harap dapat diteruskan Ke anak cucu kita Terima kasih telah menonton!